Bertempat di sirkuit Balipat Binuang, Monster Adventure Club Binuang gelar event One Day Adventure Trial Sabtu kemarin. Event tersebut rutin digelar setiap tahunnya oleh pihak Monster Adventure Club Binuang yang bekerja sama dengan PT BGM-HBM. Event hayo taus tersebut dimulai dari sirkuit Binuang dan kembali finish di sirkuit Binuang. Ada pun untuk jumlah peserta yang mengikuti event tersebut berjumlah lebih dari 3.000 orang peserta. Tidak hanya dari Pulau Kalimantan, bahkan ada yang dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan dari Ibu Kota Jakarta. Untuk jalur yang ditempuh kurang lebih 100 km, untuk rute yang ditempuh terbagi menjadi dua rute. Ada yang jalur ekstrim dan juga jalur van. Untuk jalur van sendiri, peserta disuguhkan jalur yang cukup menantang, yakni peserta melalui medan yang berlumpur, melewati sungai, melewati jalan bebatuan, pegunungan yang kemiringannya kurang lebih 30 derajat, serta menuruni bukit yang cukup terjal. Tidak sedikit dari para peserta yang mengalami kerusakan, bahkan tidak sedikit pula dari peserta yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Event tersebut dilepas secara langsung oleh Wakil Bupati Tapin, Haji Sofianur, didampingi Kapolres Tapin serta Dandim 10-10 Rantau. Untuk hadiah pada event Hayotarus 8 tersebut, Panitia menyediakan tiga buah mobil sebagai hadiah utamanya, puluhan sepeda motor, serta masih banyak lagi hadiah hiburan lainnya. Andre, Tapin TV melaporkan.